Smart NLP membangun Indonesia lebih cerdas Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hing Granata Nikola Lassens Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia Selamat malam, pastinya dalam kehidupan kita selalu bertemu dengan orang-orang ya Dan orang-orang ini banyak macamnya, ada yang susah gitu ya untuk minta maaf Ada orang yang nyebelin, ada orang yang mungkin happy terus, pokoknya bermacam-macam gitu ya Sehingga kita juga butuh kontrol diri untuk menghadapi berbagai macam karakter dan sifat orang-orang So, malam hari ini kita juga mau belajar nih untuk menghadapi sosok yang kayaknya suka nyebelin banget gitu ya Apalagi kalau kita kerjasama dengan orang-orang yang nggak mau ngaku salah Gimana empat tips untuk menghadapi orang-orang tersebut? Kita akan membahasnya secara tuntas dalam Smart NLP Dan malam hari ini tanggal 19, Juli Smolisonis, Audrey Juwana kembali memandu Smart NLP Bersama dengan Pak Hing Granata Nikolai Selamat malam, Pak Hing Selamat malam, Audrey. Selamat malam, Smart Listener Khabar baik, Pak Hing Amin, semuanya kabar baik buat kita semua Amin, amin Smolisonis juga semoga begitu ya di pertengahan tahun ini Semoga kita masih punya semangat yang ekstra untuk pastinya mencatatkan catatan positif sampai dengan akhir tahun So, Pak Hing, hari ini kita mau bahas empat tips untuk menghadapi orang yang nggak mau ngaku salah Ini orang yang kalau Audrey sendiri jujur, Audrey kayaknya agak jauh-jauh deh Karena takutnya kita juga jadi tertrigger gitu ya Tapi wajarkah gitu ya dalam kehidupan kita ketemu semua orang-orang yang beragam-beragam gitu ya Perlu nggak sih kontrol diri itu Pak Hing? Silahkan Ya kalau soal nggak mau ngaku salah, saya Audrey dan Smart Listener juga pernah mengalami hal-hal kayak begini Cuma bedanya kan takarannya aja kita gitu loh Ada konteks tertentu yang mana kita bukan soal ngaku salah apa nggak Tetapi fair-fairan mau ambil tanggung jawab nggak gitu misalnya gitu kan Dan kan intinya cuma kesana kan Akhirnya ada istilah orang bilang dia punya profesionalisme gitu loh Ya orang ini amatir banget nggak profesional misalnya ya kan Nah itu karena apa? Karena ya kita kadang-kadang harus mengakui kita maupun orang lain di sekitar kita juga kadang-kadang terperangkap ketidakmauan ini loh Biar pemanusia kan ingin tampak baik di mana-mana gitu Jadi kadang-kadang kita akan temukan teman kerja, anggota keluarga gitu loh Yang memang kita tahu itu mereka salah tapi nggak mau ngaku gitu loh Dan ya kadang-kadang memancing emosi juga ya Iya memancing emosi gitu Dan kontrol diri kita itu penting karena Karena gini saya ingat ada satu kalimat dari Dr. Paul Ekman itu guru besar saya gitu ya Dia bilang bukan soal apakah orang itu misalnya nggak mau ngaku Orang itu bohong apa nggak Bukan soal itu dulu gitu loh Karena semua manusia itu bohong semua manusia ini nih Nah yang kita perlu tahu adalah latar belakang di belakangnya itu loh Ya kan ceritanya apa sih ceritanya orang ini gitu Itu lebih penting gitu Karena kadang-kadang kita nggak mau tahu gitu loh Betul Pokoknya kalau misalnya gini Audrey janjian sama saya Ya nanti aku telpon ya gitu loh jam 3 gitu Audrey nggak telpon nih Ah saya bilang dasar pembohong nih dasarnya Padahal kan belum tentu ya Yes Padahal belum tentu Audrey nggak telponnya Kenapa tiba-tiba Audrey sakit Tiba-tiba mungkin pulsa habis Macem-macem itu Bisa juga karena lupa gitu loh Nah begitu saya cross check ke Audrey Audrey sekarang mau ngaku nggak gitu loh Bilang aduh sorry ya gitu loh Atau Audrey bilang gitu loh Ah nggak ah memang saya lupa dong Kamu biasa aja dong jangan ada baik gitu Nah itu ada juga ya Karena nggak mau disalahin Gitu loh Ya lupa jangan marah dong Gitu loh gini Nah saya bisa saja marah berlebihan Karena nuduh Audrey bohong Gitu loh Jadi kadang-kadang itu berbagai alasan Manusia ini akhirnya nggak mau ngaku gitu Nggak mau disalahin gitu Gitu loh Gitu loh Yes yes Butuh effort banget Kalau misalnya tolong dan makasih mungkin ya dengan mudahnya Tapi maaf tuh kalau ya rasanya ego kita harus meruntung gitu ya Nah ini ya mungkin kita butuh challenge juga Nanti kita juga belajar apakah jangan-jangan nih diri kita yang Nggak mau ngomong salah Ngaku salah Atau maaf Nanti kita akan belajar Tapi kita masuk dulu pahing ke tips yang pertama Silahkan Nah kalau memang ternyata ini kita bertemu dengan orang yang memang nggak mau ngaku salah Jadi kita bicara saya bicara soal konteks tadi ya Kenapa dia apa nggak mau ngaku gitu Itu saya bicara mungkin di tips yang kedua dan ketiga Cuma tips yang pertama dulu Ini adalah kalau memang kita ketemu orang yang memang nggak mau ngaku salahnya Ya Kita lagi ngomong saya atasan Nah itu dalam dunia NLP kan kita sebut tulusnya itu adalah metamodel untuk klarifikasi gitu loh Jadi saya akan metamodel itu adalah Saya akan cari tahu fakta sebenarnya bukan arti dari kejadiannya gitu loh Jadi misalnya ya kan Audrey let's say Audrey input error gitu loh Input error akhirnya menimbulkan kerugian di departemen kita Audrey Gitu loh Ini kan kesalahan Audrey Tapi begitu saya cross check ke Audrey Audrey bilang gitu loh bahwa Ini sebenarnya karena begini-begini-begini Ini memang karena datanya terlambat Ini karena saya juga terlalu banyak kerjaan Nah ini semua adalah kalimat-kalimat pembelaan Nah dalam dunia NLP ini sudah masuk karena persepsi kenapa saya buat kesalahan Tetapi kalau saya metamodel saya akan bilang yang Audrey lakukan memangnya apa Nah Audrey input salah gitu loh Itu esensinya Esensinya jadi bukannya penjelasan atau makna-makna dari semua itu gitu loh Intinya adalah yang dilakukan Audrey itu salah Nah metamodel mengembalikan itu Audrey Jadi tidak soal arti kesalahan Tidak soal kenapa ini begini Tidak soal bahwa ini sebenarnya Audrey di jebak ataupun apapun lah Ini hanyalah soal Audrey input salah Jadi tips saya yang pertama ini adalah kembalikan saja ke apa yang dilakukan Itu dulu Nah soal makna kejadiannya Soal dia takut ini akan berefek seperti apa Itu digeser dulu Gitu loh Karena manusia kadang-kadang mencampur adukan gitu loh Antara yang terjadi dengan kira-kira apa yang bakal terjadi dengan pengakuan saya gitu loh Nah jadi tahap pertama itu adalah kembali ke kejadian aja Kembali ke kejadian Misalnya saya bilang sama Audrey Audrey jahat gitu loh Itu bukan kejadiannya Kejadiannya adalah Audrey ngomong sesuatu yang saya gak terima Nah apa yang dikatakan Audrey ya Nah itu Kita kembali ke sana Jadi tips saya nomor satu Daripada sibuk, ribut, bertengkar Kembalikan ke kejadian aja Apa sih yang terjadi sebetulnya Itu tips yang pertama Oke Kita bungkus lagi untuk tips yang kedua Semua list dari setelah yang satu ini Dan juga pastinya kita masih ingin tahu Bagaimana cara ataupun menghadapi orang-orang yang gak mau gak usah lah Jadi jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami dalam Smart NLP Smart NLP Membangun Indonesia lebih cerdas Smart FM The Spirit of Indonesia Part of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir bukan sekadar menghibur Kami hadirkan berbagai program berkualitas Membuka wawasan Menginspirasi Dan menguatkan Melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO Direktur Manager Profesional Dan pelaku bisnis di berbagai bidang Dengan SIS AB Plus Serta rentang usia 25 hingga 45 tahun Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang Serta melaju seiring perkembangan zaman Dijalankan sepenuh hati Penuh kecintaan Tanpa kehilangan jati diri Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network Hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Menjangkau Anda Melalui berbagai platform digital dan media sosial Streaming Podcast Youtube Instagram Facebook Dan Twitter Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda Semakin dikenal Dipercaya Dan dipilih konsumen cerdas Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional Jaringan yang luas Serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya Kami merupakan mitra yang tepat Untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Kembali Anda ikuti Smart NLP Membangun Indonesia Lebih Cerdas Kita sambung lagi small listeners 4 tips Dalam kita menghadapi orang-orang yang gak mau ngaku salah Dan ini menjadi satu hal yang mungkin ditakuti banyak orang ya Apalagi kalau kerjasama Ataupun mungkin atasan yang punya power lebih Terus gak mau ngaku salah itu juga Pair banget tuh Pak Heng ya Ini aku penasaran Karena aku menemukan beberapa tipe orang Ya aku salah Tapi udah tok sampai di situ Tidak mau pinta maaf Nah itu bisa dikatakan gak sih mereka tuh ngaku salah atau gak Soalnya ada orang yang Audrey tadi ngomong saya langsung kan terpicu Mungkin ada beberapa smart listeners langsung terpicu Lagunya Elton John itu loh Sorry Itu seems to be the hardest word Maaf itu kalimat Kata yang paling sulit diucapkan Nah Audrey benar gini Ada orang yang menunggu Menunggu kata maaf Jadi kalau misalnya saya belum kasih tau maaf ke Audrey Saya belum merasa bersalah soalnya gitu loh Soalnya kalau saya ingat Saya lompat sebentar satu menit ke kejadian masa lalu Itu adalah saya nabrak mobil seseorang dari belakang Pertama kalinya saya belajar mobil metik gitu loh Pertama kali gitu loh Jadi saya tidak sengaja lepas rem mobilnya laju Nabrak mobil di depan Saya langsung datang Saya bilang saya akan ganti asuransinya Blah 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 Orangnya ngajak berantem Nah tapi setelah itu dipisah oleh Satpam dan lain-lain Nah malamnya setelah saya beresin semua urusan Saya waktu itu masih zamannya SMS ya Oke Saya SMS saya bilang Oh ya untuk kejadian tadi pagi Sorry banget pak maaf Tadi pagi memang blah 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 Langsung tau kak Audrey dibalas apa Audrey? Nah ini yang saya tunggu dari pagi Bapak belum ucapkan Dia ngajak saya berantem Karena walaupun saya mau bertanggung jawab Saya lupa mengucapkan kata maaf Kata maaf itu yang dia tunggu gitu loh Karena ada orang perlu mendengar maaf Baru merasa bahwa kita mengaku itu Sejauh kita belum ucapkan itu Audrey mau menunjukkan rasa bersalah pun Bagi orang tertentu Tidak cukup Tidak cukup Oke Itu kejadian nempel banget tuh Saya mesti ingat sampai hari ini Kata maaf itu kadang-kadang penting juga Untuk kita ucapkan Ya karena mungkin Iya ngerasa salah doang Tapi apa nih Efeknya atau dampaknya gitu ya Ini dia yang Audrey pernah Rasakan gitu Dan jadi challenge juga ya Untuk orang-orang yang mungkin Tidak terbiasa nih Pahing untuk ngomong Maaf dan mengaku salah Nah ini ada kaitannya juga gak sih Dengan latar belakang orang-orang yang Gak mau mengaku salah ini Dari masa lalu Ataupun masa kecilnya Kebiasaan Betul banget Betul banget Karena gini Ada orang tertentu yang pengalamannya adalah Disalahkan melulu Misalnya Dia gak salah Dia gak salah juga disalahkan Nah dia menggunakan Stereotyping ini Untuk menghukum dunia Menghukum dunia Dengan menyalahkan dunia Untuk semuanya Saya lompat Ijen keluar 2 menit sebentar Ini bukan dari saya Tapi saya juga tidak tahu Originalnya dari siapa Dia bilang ada perbedaan Antara superhero dengan penjahat Kalau kita lihat di dunia-dunia film Perbedaan superhero dengan penjahat Adalah gini Penjahat itu Dizolimi di masa lalunya Ya kan waktu dia masih kecil Dizolimi Dibully Disalahkan Whatever lah Nah jadi begitu dia grow up Dan punya power Sekarang dia balas ke seluruh dunia Dia balas membuli seluruh dunia Dia balas menyalahkan seluruh dunia Nah beda dengan superhero Superhero kecil juga dibully Dibully Disalah-salahkan Tapi begitu dia grow dan punya power Dia melindungi dunia Dan dengan cara tidak menyalah-nyalahkan dunia Gitu loh Nah ini perbedaannya Jadi kalau Audrey bilang bahwa Ada orang yang masa kecilnya disalahin dulu Akhirnya sekarang tidak mau kelihatan salah Sudah belajar Malunya itu kayak gimana Gak enak Proteksi dirinya high banget Betul banget bisa jadi Bisa Oke Jadi ini juga mungkin tips and trick ya Untuk para parents yang mendengarkan kita juga Mungkin boleh dibiasakan kepada anak ya Pak Hing Karena ini habit yang sangat baik ya Sebenarnya bukan soal kan gini Manusia itu terlalu fokus kepada disalahkan Kata disalahkan ini Karena kata yang lebih bagus itu adalah Ambil tanggung jawab Oke Nah kata disalahkan itu kita gak mau Tapi mengambil tanggung jawabnya itu Kita oke Gitu loh Nah dan lebih parah lagi ini adalah Kadang-kadang Audrey ini Dan saya yakin semua listeners banyak yang relate ini Kadang-kadang kita harus mengambil tanggung jawab Atas yang bukan kesalahan kita Oke ya setuju Nah ini berat nih Ini lebih berat lagi nih Jadi kalau Audrey misalnya adalah atasan Saya bawahan Audrey Audrey punya bawahan ada 10 orang Nah terus saya membuat kesalahan Departemennya Audrey kena imbasnya Gitu loh Nah bukan kesalahan Audrey kan Tetapi Audrey harus ambil tanggung jawab itu Jadi seolah-olah di dalam kepala orang-orang Yang dia berarti menyalahkan diri sendiri gitu Makanya dia reject Nah coba ganti kalimatnya itu dengan Mengambil tanggung jawab Bukan menyalah-nyalahkan diri Gitu loh Beda itu beda Beda inilah beda Beda arah Langsung apa ya Point of view-nya mungkin agak sedikit berbeda Betul Salahkan dan tanggung jawab Itu berbeda jauh gitu Jauh Jauh banget Dan kita adalah orang yang ingin Mengambil tanggung jawab sebetulnya Gitu loh Ya karena itu tanggung jawab atasan juga gitu ya Untuk melihat bagaimana Mungkin timnya Melakukan hal dengan baik Dan sempurna Seperti itu Betul Kita masuk ke tips yang kedua dulu Pak Hing Silahkan Nah ini saya akan hubungkan langsung Dengan dua indera gitu loh Jadi para NLPers Ataupun pembelajar NLP yang baru NLP itu salah satu skill Yang dipertajam itu adalah Bagaimana menggunakan indera dengan baik Gitu ya So manusia takut tidak mau ngaku salah Kenapa sih Ya saya kasih dua alasan yang praktis aja dari sekian ribu alasan Dia tidak mau terlihat salah Terlihat salah loh Jadi kalau misalnya saya salah Gak apa-apa Tetapi jangan saya dilihat salah oleh orang lain Jadi kita tidak mau dilihat salah Dan kita tidak mau dikatakan salah Dikatakan salah Terutama terdengar oleh orang lain Atau terlihat oleh orang lain Nah ini Terus arahnya kemana nih Bagaimana kalau gini kita Saya pakai skenario begini Audrey Kita lagi meeting Audrey Terus Audrey menunjuk ke kesalahan saya di meeting Perhatikanlah konteksnya sebentar Audrey Saya dihadapan sekitar 10 teman-teman saya Saya terlihat salah oleh mereka Masuk akal ini mungkin Nah di dalam meeting itu Saya terdengar kesalahan saya semua oleh mereka Oh saya defensif Saya defensif sekarang Timbul perasaan shame, malu dan lain-lain Ini bukan guilt loh Bukan rasa bersalah Tapi malu Nah begitu saya malu Saya akan protect diri Audrey Ini yang harus dipahami Termasuk para parents Para atasan, leader, pebisnis Begitu seseorang itu merasa di attack Dia akan tutup dirinya dia Lindungi dirinya dia Karena rasa malunya itu sekarang naik Yang berarti bahwa dia gak bakal mengaku Oke Karena merasa sekarang diserang Gitu loh Nah tip saya nomor dua adalah begini Kalau kita memahami ini Kalau kita harus ngomong Audrey harus ngomong kepada saya Mengenai kesalahan saya Lakukan di private Jangan di depan umum Ya kan gitu loh Jadi Audrey tetap menjaga martabat saya Audrey tetap menjaga harga diri saya Di depan orang lain Yang gitu loh Kalau kita berdua aja Audrey Saya bisa dengan mudah bilang Oh iya Bu Audrey mohon maaf Memang ini kesalahan saya Gitu loh Tetapi Audrey telah mengoyak-ngoyak Ego saya di depan teman-teman saya Gitu loh Nah akhirnya saya defensif Audrey So tips nomor dua Sebisa mungkin Bicarakan kesalahan orang itu In private Itu in private itu mengurangi Apa ya Perasaan takut dilihat salah Bukan takut salah loh Takut dilihat salah Gitu loh Itu tips nomor dua Apakah ini juga ketika kita Apa ya Mengungkapkan kesalahan orang Di banyak Tim gitu Di depan banyak orang gitu Ini juga Mempengaruhi kepercayaan diri Kedepannya atau Yap Kita masih punya Harga diri Manusia itu Masih punya proteksi diri Siapapun kita Ego kita itu masih ada Mau berbicara soal orang Yang bijaksana sekalipun Masih akan ada layer Atau lapisan-lapisan Harga diri Yang tidak mau dikoyak Oleh orang lain Gitu loh So Ya Sebaiknya itu Hati-hati dengan Hal-hal seperti itu Gitu loh Makanya kalau dalam hal Atasan bawahan itu Salah satu tips terbaik Yang saya tahu Yang saya dapat dari Para mentor saya adalah Kalau marahin seseorang Itu jangan di depan publik Jangan ada orang Siapapun Kalau bisa negur itu In private Selalu in private Gitu loh Karena jaga baik-baik Itu harga diri orang Itu jaga baik-baik Gitu loh Jadi apalagi Pengadilan publik gitu kan Waduh Oh my god Di depan meeting pula lagi Ada seratus orang Audrey ini telah melakukan Waduh mati Itu proteksi dirinya Gila-gilaan Gitu loh Gitu loh Itu tips saya nomor dua Coba Coba Kalau misalnya Bicarakan kesalahan Seseorang Untuk mengurangi Sifat defensifnya In private In private Oke Mungkin kalau yang Ngomongin yang satu ini Pak Hing Ada alasan-alasan nih Dari orang-orang yang Mungkin mengungkapkan Kesalahan orang lain ya Kan supaya Orang-orang yang di tim itu Mendengar dan juga Bisa belajar dari kesalahan Nah ini apakah Boleh dibenarkan Atau tidak Enggak Jadi itu dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda adalah Mengumumkan Pembelajaran dari kejadian Dengan Menyalahkan seseorang Di depan orang lain Itu dua hal yang berbeda loh Audrey Saya bisa negur Misalnya nih Audrey bisa negur saya In private Terus Audrey setelah itu Di meeting besok-besoknya Langsung umumkan Langsung umumkan adalah begini Ini yang Audrey umumkan Guys Kemarin telah terjadi kesalahan Begini-begini Dan saya sudah bicara Dengan Hing sendiri Dan dia punya jiwa kesatria Dan cukup untuk bisa Ambil tanggung jawab Malah mengangkat ego saya Gitu loh Malah jadi Audrey Soalnya Audrey bicara saya In private Audrey tidak menyalah-nyalakan Malah Audrey memuji saya Karena saya berani Mengaku di depan Audrey Gitu loh Itu beda loh Audrey Beda banget Beda banget gitu loh Nah pembelaan bahwa Supaya semua belajar dari sini Bukan itu mempermalukan semua orang Dan saya yakin Audrey gini Saya yakin Ini kalau smartlisten lagi denger ini Saya yakin ini Kalau Audrey menyerang saya Supaya yang lain belajar Teman-teman yang lain itu Juga merasa gak enak loh Merasa gak enak loh Coba Audrey bayangkan begini nih Audrey Ada teman Audrey Yang saya serang di depan umum Dengan mengatakan Semua kesalahan Bacain semua dosanya Audrey punya pemikiran Bukan belajar Pemikiran Audrey adalah Gila ini atasannya Tega amat ya Beda Beda itu Maksudnya kita semua yang lain belajar Malah saya sebagai atasan Disebelin sekarang sama semua orang Dan tebak Audrey Apa yang terjadi kemudian Audrey Siapapun yang ada dalam ruang itu Sekarang takut dibacain dosanya Di depan umum Takut sekarang Gitu loh Giliran gue minggu depan ini Takutnya gantian ya Giliran ya Maksudnya baik Tetapi caranya itu salah banget Yes Oke Ini ya Satu tips untuk Anda Mungkin para leader Para supervisor gitu ya Untuk bisa Mengungkapkan kesalahan Tim Anda In private Nanti kita akan bahas lagi Untuk tips yang ketiga Dan juga mungkin Kalau ada pertanyaan Dari smart listeners Kita akan bacakan juga Jadi smart listeners Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Dalam smart NLP Smart NLP Membangun Indonesia Lebih cerdas Smart FM The spirit of Indonesia Part of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir Bukan sekadar menghibur Kami hadirkan Berbagai program berkualitas Membuka wawasan Menginspirasi Dan menguatkan Melewati berbagai krisis Dan situasi penuh tantangan Menjadi panduan pengambilan Keputusan bagi para CEO Direktur Manager Profesional Dan pelaku bisnis Di berbagai bidang Dengan SIS AB Plus Serta rentang usia 25 hingga 45 tahun Agar bisnis dan karir Yang dibangun berkembang Serta melaju Seiring perkembangan zaman Dijalankan sepenuh hati Penuh kecintaan Tanpa kehilangan jati diri Selalu memiliki pandangan terbuka Dan luas Smart FM Network Hadir untuk Anda Di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Menjangkau Anda Melalui berbagai platform digital Dan media sosial Streaming Podcast Youtube Instagram Facebook Dan Twitter Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda Semakin dikenal Dipercaya Dan dipilih Konsumen cerdas Dengan dukungan Team Activation kami yang kreatif dan profesional Jaringan yang luas Serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya Kami merupakan mitra yang tepat Untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Kembali Anda ikuti Smart NLP Membangun Indonesia lebih cerdas Kembali small listeners dalam Smart NLP Sesi yang ketiga Dimana kita akan mendapatkan tips yang ketiga Tapi sebelumnya kita juga masih ingin kulit lagi nih ya Terkait dengan orang-orang yang gak mau ngaku salah Dan ini menjadi challenge juga nih Terlebih kepada kita yang mungkin Di lingkungan kita ada orang yang seperti ini gitu ya Kadang kan kita mudah banget tersulut emosi gitu Apalagi orangnya punya sejuta pembenaran gitu ya Pak Hing Kadang kita raut mukanya aja Kita sudah bisa Raut muka kita itu gak bisa kita kontrol lagi gitu ya Udah sinis lah Udah langsung tatapan tajam lah Nah ini bisa gak sih kita kontrol sehingga Jangan sampai terlihat banget deh Supaya mungkin di lingkungan kita Ataupun di lingkungan kerja kita juga Gak muncul ketegangan gitu Pak Hing dari hal ini Pertanyaan yang bagus Ini saya terpaksa keluar dari dunia NLP sebentar Ini ajaran Tadi saya sempat sebut satu nama guru besar saya Guru besar psikologis namanya Dr. Paul Ekman Beliau yang mengajarkan kepada saya Mengenai ekspresi yang Audrey barusan sebutkan itu Karena kecepatan wajah kita Kecepatan cahaya wajah kita itu Lebih cepat dari kecepatan suara Audrey Jadi sebelum Audrey menyalahkan saya Wajah Audrey sudah menyalahkan saya dulu Judgmental sih Karena memang wajah itu Audrey Itu adalah sinyal utama emosi seseorang Itu di wajah Suara itu come second Bahkan di dunia NLP juga dipelajari Satu hal penting Visual cortex kita itu bekerja lebih cepat Dibanding auditory cortex Jadi apa yang tampak lewat mata Itu kita lebih percaya dibanding dengan kata-kata Karena itu seringkali kata-kata itu Bisa dimaknakan dengan beda Karena diucapkan dengan wajah yang berbeda Gitu loh Nah ini jadi so Audrey benar banget Kalau saran saya Saran saya begini Wajah yang Audrey sebut kayak jutek Wajah sinis Itu memang ada muscle di otot Kita otot wajah kita ini Yang membentuk wajah itu itu ada Gitu loh Ada wajah Karena otot kita ini punya 43 otot Wajah kita ini Ada 43 otot Yang masing-masing otot Kalau saya masuk sedikit sains Agak membosankan sikit Kalau yang masing-masing otot itu Punya fungsi sendiri-sendiri Otot yang bikin Audrey sedih Ada Otot yang bikin Audrey marah Ada Dan itu terpisah Audrey Terpisah Tidak nyambung itu Bayangkan SOP-nya Hebat kan ya Ada otot mikro-mikro di wajah kita ini Yang Audrey kalau marah Dia otak perintahkan Goyangkan otot nomor sekian-sekian Kalau lagi sebut Nah ada satu saya tunjukin wajah aja Ke semua-semua Lester yang ikut Nah kalau di yang sedang dengar radio Gak bisa nih Ini gak bisa nih Hanya yang di Youtube aja yang bisa Youtube ya So kalau salah satu wajah Yang perlu dihindari Itu adalah wajah Yang bibirnya Tidak simetris Kayak begini Ah smirk gitu ya Nah Satu bibir yang miring itu Itu menunjukkan wajah kontem Dan itu universal Audrey ketemu orang dimanapun Di seluruh dunia Kalau Audrey tidak sadar Miring bibir sebelah Gitu Entah kiri atau kanan Itu diartikan sebagai Sedang cynical Atau sedang merendahkan dia Gitu loh Nah kalau Coba-coba Coba Audrey bayangkan Kalau kita berdua lagi ngobrol Saya lagi ngobrol Audrey begini nih Ya 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 Oh Itu kan Oh langsung Nah ini Dan mereka eksperimen ini Di dunia hewan Di dunia hewan Yang mirip-mirip manusia itu kan Simpanse gorila gitu loh Nah setiap kali ada gorila yang lebih muda Yang belagu Gorila yang senior Cuman bibirnya begini doang nih Itu Itu mengirimkan pesan Siapa sih lo Lo siapa sih Gitu loh Sotawamat sih lo Gitu loh Udah salah juga Udah Kayak gitu-gitu Jadi Audrey benar Kadang-kadang kita lupa Wajah kita nih Nyolong-nyolong duluan Nah orang udah merasa diserang oleh wajah kita loh Itu ini Ini Kadang-kadang yang kita lupa Kadang-kadang kan orang bilang Padahal aku belum ngomong apa-apa loh Kok dia sebelah sama aku ya Ya wajah kamu nyebelin Udah Gitu loh Nah ini Jadi You correct Audrey bahwa Hati-hati juga dengan wajah Wajah kita saja Begitu saya duduk depan Audrey Wajah Audrey juga bisa mengundang saya untuk ngaku loh Karena teduh Ya kan Karena teduh Keibuan Atau wajah yang siap nerekam kan gitu loh Ya Nah itu Jadi betul Hati-hati dengan wajah Oke Jadi kalau itu Mungkin bisa latihan juga kali ya Pak Hing Oh banget Banget Kan ada coach sekarang Coach body language kan Ya Jadi hati-hati ya Apalagi kalau Anda Memang berinteraksinya secara langsung Dan juga ke banyak orang Ini akan sangat mempengaruhi juga Situasi dan suasana Apa ya Intention lah Masing-masing gitu Tapi Yang juga menarik nih Pak Hing Kita ke teman-teman yang Sudah mengirimkan pertanyaan kali ya Ada Ibu Salsabila Yang ada di Jawa Tengah Malam Pak Hing Saya dulu Sering banget gitu ya Di Omelin Di depan tim gitu ya Karena memang atasannya juga cukup toksik Dan akhirnya sekarang sudah resign Dan menemukan atasan yang Ya itu Mengaku Mengungkapkan kesalahan saya Itu in private Dan beda Saya lebih Percaya saya lebih produktif Dan juga Lebih percaya diri Jadi Saya Cukup relate nih Dengan hal yang tadi Pak Hing Sampaikan Terima kasih Pak Hing Selanjutnya ada pertanyaan Ini dari Pak Fahmi Yang ada di Bogor Selamat malam Pak Fahmi Pak Hing Kalau kita Mengecek diri kita Bisa gak sih sebenarnya Apakah kita Jangan-jangan nih Termasuk orang yang Gak Ambil tanggung jawab itu Ganti frame-nya aja Ganti frame-nya adalah Bukan dengan mengaku salah Tapi mengambil tanggung jawab Nah saya kembali ke tips yang pertama ini loh Kadang-kadang ada orang yang benar-benar nuduh bukan kesalahan kita loh Ada Ada juga Dan defensifnya kita itu dibaca oleh mereka sebagai gak mau ngaku salah Padahal sebetulnya memang kita gak salah Gitu loh Karena itu kembali Saya kembalikan ke tips yang pertama ini Begitu ada orang yang nuduh kita Ataupun minta kita mengaku Kembalikan ke yang pertama Metamodel Bicarakan kejadiannya apa Jadi bukan soal saya mau ambil apa gak kesalahan itu Tetapi adalah Sebenarnya kejadiannya gimana Nah soal salah siapa Itu kan interpretasi kadang-kadang Gitu loh Saya kembalikan ke yang pertama aja Jadi yuk kita ngomong kejadiannya dulu Soal siapa yang salah Itu nomor dua Yuk kita ngomong Kejadiannya apa ya Oh udah ngaku aja loh Tenang Kita ngomong kejadiannya dulu Soalnya kadang-kadang ada orang itu Yang memang mungkin Dia tidak tau salah siapa Dia mau aja ada orang Pokoknya ngaku aja deh Ya tunjuk aja Ada nunjuk aja pokoknya Soalnya dia pengen kasus ini cepat selesai misalnya Iya kan dia pengen Dan mungkin supaya dia juga keliatan bagus gitu Di depan atasan dia juga Gitu loh So kita bilang tunggu kembali ke kejadiannya lagi dulu deh Nah setelah itu selesai Audrey kadang-kadang tadi seperti saya bilang Kalau kita punya jiwa satria Ini mungkin bukan kesalahan kita Tetapi kita tau ini tanggung jawab kita Jadi bisa dikatakan begini nih Kepada orang yang nuduh kita itu Ini bukan kesalahan saya Tapi saya sadar ini bagian dari tanggung jawab saya Saya akan perbaiki Tapi bukan kesalahan saya loh Gitu loh Nah ini harus diluruskan kepada orang-orang yang nuduh Gitu loh Ya jadi kalau kita ambil tanggung jawab Itu bukan berarti pengakuan kita bersalah Tetapi adalah kita mengaku Ini tanggung jawab kita Bukan kesalahan kita Digarisin dulu itu penting banget Oke 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 Ini satu tips yang menarik juga ya Semalanya sudah tentu kita terangkan Apalagi Anda yang punya tanggung jawab yang cukup besar Gitu ya Dalam pekerjaan Ataupun dalam keluarga juga So kita masuk dulu Pak Hing ke tips yang ketiga Silahkan Nah tadi di awal saya sempat sebut Bahwa ini pesan yang sampai hari ini Saya masih ingat dari guru psikologi Dr. Paul Ekman ini Dia bilang Tidak penting seberapa orang itu Bukan tidak penting Artinya gini Lebih penting daripada kita tahu Sebetulnya orang ini bohong apa enggak Itu adalah cerita dibalik kebohongan dia Kadang-kadang orang terpaksa berbohong Untuk melindungi dirinya dia Padahal kita tidak menyerang dia loh Dia hanya merasa ntar lagi akan diserang nih Karena itu dia tidak mau mengaku kan So cara terbaik adalah Ini tips yang ketiga Dalam istilah NLP itu adalah kita chunking up Chunking up itu artinya Kita menyelidiki Mencari tahu Klarifikasi latar belakang Dari pemikiran-pemikiran dia Nah ini hanya bisa terjadi Audrey Kalau berdua in private Jadi kita Tidak mungkin di depan umum Kita klarifikasi Jangan Berdua kita berdengobrol Ngomong-ngomong Kamu kemarin bilang bahwa Ini bukan kesalahan kamu Padahal kejadiannya Nah kita kembali ke tips yang pertama ya Setelah kita duduk perkaranya Faktanya kita bacakan Padahal sebetulnya kan yang input datakan kamu Boleh saya tahu gak sih sebenarnya Kenapa sih Kamu gak mau ngaku itu kenapa sih Apakah kamu takut di ini Di nilai orang Apakah begini-gini Nah ini tips yang nomor tiga adalah Berusaha menunjukkan kita Berusaha memahami Memahami ketakutan dia Nah tadi Audrey bilang Apakah karena masa lalunya Ya kan gini-gini Nah berbicara seperti ini Memberikan rasa aman buat dia Untuk keluar ngomong Gitu loh Bahwa iya deh Memang sih pak Di departemen saya Ada si itu tuh Si brengsek itu tuh Dia setiap kali nuduh saya Gak mau Dia tuh ngeduduh saya lagi Gitu loh Oh kamu hanya gak mau diserang oleh dia Jadi Menunjukkan ini Membuat orangnya itu Lebih cair defensifnya Bahwa bukannya kita pengen nyerang Tapi kita ingin memahami Memahami Saya mendidik setiap anak-anak saya Audrey Adalah begini Kalau salah Saya lebih marah Dan saya lebih marah Kalau tidak diakui Kalau diakui Saya mungkin akan kecewa Tetapi saya tidak akan meledak Saya sudah peramai sama mereka Jadi kalau kamu melakukan kesalahan Just admit it Karena itu mereka kadang-kadang Begitu salah nih Audrey Langsung sebelum saya marah Mereka mengaku Dan saya peluk Bukan saya marahin Saya menunjukkan kekecewaan saya Tapi saya lebih menghargai mereka mengaku Dibanding menyangkali dan nuduh orang lain Gitu loh Ini contohnya Nah ini tip saya nomor tiga Cari tahu dan berusaha memahami latar belakang Kenapa dia gak mau ngaku Gitu loh Itu lebih penting Jauh lebih penting Dibanding sekedar dia ngaku Udah ngaku aja udah Kadang-kadang kita bilang Dia kan harus bertanggung jawab Harus ngaku gini Tidak semua orang yang kita hadapi itu Punya kedewasaan Untuk mengakui Gak semua Gitu loh Itu terbatas loh Orang-orang yang dewasa itu Itu terbatas Dan saya sering menyebut itu Makhluk langka itu Makhluk langka Anak buah mana Audrey Yang datang ke atasan Mengaku kesalahan besar langsung Sebelum didamprat Gak banyak Gak banyak Audrey Gitu loh Kalau ada yang mengaku Bu tadi saya mau lakukan kesalahan besar Saya akan tanggung jawab penuh Saya akan ganti kerugian Berapa banyak anak buah yang kayak begitu Gak banyak Yang berarti bahwa kita Yang sebagai atasan misalnya Harus atau orang tua pintar-pintar Melindungi mereka Melindungi Apa ya Rasa Apa ya Rasa tidak aman itu Dengan memahami Gitu loh Dengan menunjukkan cara kita ingin memahami pokoknya Itu tips nomor tiga Dengan ini juga Mengajak mereka untuk berpikir lebih dalam Memahami sebenarnya Mereka itu salah kah Atau tidak kah Atau tanggung jawabnya seperti Mengajak refleksi diri kan Betul Karena kadang pengennya benar aja Tanpa memikirkan Oh iya ya Oh begini ya ternyata Gitu ya Oke Nanti kita akan sambung lagi Pak Hing Ini ada satu pertanyaan juga ya Dari Tidak ada namanya Dari Jakarta Timur Yang menanyakan Saya sering banget nih Ketemu Pak Hing Dengan orang yang gak mau ngaku salah Ada satu komen kantor nih ya Yang seperti ini Tapi Sudah berulang-ulang diingatkan Tetap aja begitu Ada aja pembendarannya Dan selalu Panjang kali lebar deh pokoknya Tapi Secara profesional Saya tetap anggapin Tapi Kadang bingung Sebenarnya memposisikan diri itu seperti apa Jadi Mohon tips ya Nanti kita akan masuk ke Sisi keempat ya Pak Hing Untuk menjawab pertanyaan ini Jadi Maksudnya jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Dalam Smart NLP Smart NLP Membangun Indonesia Lebih cerdas Smart FM The Spirit of Indonesia Part of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir Bukan sekadar menghibur Kami hadirkan berbagai program berkualitas Membuka wawasan Menginspirasi Dan menguatkan Melewati berbagai krisis Dan situasi penuh tantangan Menjadi panduan pengambilan keputusan Bagi para CEO Direktur Manager Profesional Dan pelaku bisnis di berbagai bidang Dengan SIS AB Plus Serta rentang usia 25 hingga 45 tahun Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang Serta melaju seiring perkembangan zaman Dijalankan sepenuh hati Penuh kecintaan Tanpa kehilangan jati diri Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network Hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Menjangkau Anda Melalui berbagai platform digital dan media sosial Streaming Podcast Youtube Instagram Facebook Dan Twitter Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda Semakin dikenal Dipercaya Dan dipilih konsumen cerdas Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional Jaringan yang luas Serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya Kami merupakan mitra yang tepat Untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Smart FM The Spirit of Indonesia Kembali Anda ikuti Smart NLP Membangun Indonesia Lebih Cerdas Oke, soalik, selanjutnya sesi terakhir dalam Smart NLP Malam hari ini di tanggal 19 Juli 2024 Dan juga Kita belajar banyak hari ini ya Terkait dengan orang-orang yang tidak mau mengaku salah Nah, pertanyaan tadi Pak Hing dari Jakarta Timur Mungkin ini juga yang relap dengan kita Kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu yang Sudah dikasih tahu nih ya Tapi tetap aja pembelaannya panjang kali lebar Dan ya, mau gak mau Karena rekan kerja Ataupun keluarga Pasangan mungkin Jadi, ya harus terus bersamaan Cuma bagaimana untuk menanggapi hal ini? Baik Ini langsung tips keempat loh Oke, silahkan Kita langsung bahas aja Tergantung-tergantung experience kita Berhadapan dengan seberapa banyak orang-orang Kayak begini di sekitar kita Ada orang yang Kalau saya bilang ya Mungkin karena usia juga Dan mostly ini orang-orang yang udah usia Mungkin 40, 50, 60 ke atas Yang saya bicarakan ini Yang muda-muda jarang banget Walaupun ada juga Ada yang sudah terlalu banyak Sebel Terlalu banyak frustrasi Ngadapin orang-orang yang kayak begitu Ya kan Akhirnya setelah usia lebih lanjut Atas nama kedamaian Di dalam diri sendiri Kedamaian Ingin supaya Di dalam diri ini hanya inner peace Oke Tidak terganggu lagi orang-orang kayak begini Mengambil sikap Yang ini tips saya nomor 4 Ini saya sering bahas Untuk orang-orang yang memang ingin dalam dirinya Ada kedamaian gitu loh Menghadapi orang kayak gini Itu sikap yang namanya indifference Nah indifference ini maksudnya gini Indifference ini artinya Saya gak bilang Audrey salah Saya juga tidak bilang Audrey benar Saya sudah gak mau tau lagi Audrey mau ngomong apa Udah Jadi indifference itu artinya Apapun yang Audrey katakan Saya netral Yang penting saya sudah mengatakan Yang menurut saya benar itu seperti apa Gitu loh Nah jadi kalau Audrey tidak mau mengaku Terserah Audrey mau bilang Audrey benar Terserah Istilah mereka nih Audrey mau bilang 3x3 sama-sama dengan seribu Gak apa-apa deh Bumi ini segitiga It's okay Nah ini sikap yang namanya indifference Karena tadi saya bilang tergantung dari Saya sebut pengalaman Kan ada orang Audrey yang sudah berhadapan tiap hari dengan orang kayak begini Akhirnya capek kan Iya Capek gitu loh Nah pertanyaan yang paling utama sebetulnya Kalau kita menghadapi orang-orang yang kayak begitu Seberapa kita rugi Seberapa kita rugi Dan kerugian ini yang saya maksud adalah begini Audrey Gara-gara dia begini Kerjaan saya akhirnya lecet Kerjaan saya akhirnya berantakan Dan ternyata yang amazingnya Audrey Kalau saya nanya ini kepada orang-orang Temen gue tuh gini-gini gak mau disalahin Oke Pekerjaan lo rugi gak? Ya gak juga sih Ya sebenarnya perjaan saya jalan-jalan aja sih Setau yang rugi sebenarnya Audrey Apa sih yang rugi? Ego kita yang koyak Kita sebel Kita marah gitu loh Kita merasa tidak fair kalau situ gak ngaku Harus ngaku baru saya tenang gitu loh Sebenarnya kalau dia gak ngaku juga kita gak rugi Itu hanya ego perasaan kita saja yang merasa ingin dia ngaku Ingin kita dengar dia salah gitu loh Ingin kita lihat dia mengaku di depan kita Itu ego kita aja Makanya orang-orang yang sudah lebih tua Lebih pengalaman Audrey Ya udahlah mau ngaku terserah Gak mau juga gak apa-apa Lo mau bilang lo ini dewa juga It's okay Lo mau bilang bahwa 7 kali 7 itu ada 500 Oke Jadi saya gak bilang benar Saya gak bilang salah Saya bilang terserah kamu Terserah kamu Nah kita kadang-kadang akan sampai Ke titik itu Menghadapi orang-orang tertentu Gitu loh Ini tips saya yang nomor 4 Indifference aja Ya sejauh memang tidak ada yang rugi gitu loh Karena kalau rekan kerja sama rekan kerja bertemu Ego masing-masing ketemu Satu tidak mau disalahkan Satu mau minta mengaku dan lain-lain Tidak akan ketemu sampai kapanpun Tidak akan ketemu itu Dan tidak ada kerugian sebetulnya Kalau dia mengaku atau enggak Hanya kita ego aja Audrey Oke Jadi ini Apa ya Satu hal yang mungkin Udah nyampe level tertingginya ya Kalau udah gak mempan Tip 1, 2, 3 Mungkin kita langsung loncat ke tip 4 Itu udah ambang batas Amang batas Oke oke Mungkin sedikit tips gitu ya Supaya kita juga bisa Mengkoreksi diri gitu Tidak masuk tipe yang Tidak mau mengaku salah Mungkin kita bisa berefleksi dari Respon-respon orang kah Atau justru kita harus Mengkoreksi respon-respon kita nih Kalau Kalau saya begini Yang pertama-tama itu adalah Kita sendiri belajar Kalau memang ini kesalahan kita Ambil tanggung jawab Gitu lah ya Nah saya Ini satu kalimat yang Saya tidak ingat lagi Saya kembali saya dapat dari siapa Ini kepala saya udah isi banyak Ini banyak Tapi saya lupa dari siapa aja nih Yang ngatakan begini Audrey Orang-orang yang justru Ambil tanggung jawab Itu sebetulnya secara fisik dan mental Dia lebih kuat Dibanding dengan orang yang satu Lempar tanggung jawab Menyalah-nyalahkan orang lain Itu fisik dan mentalnya lebih lemah Gitu loh Nah kalau kita lihat Kita dikelilingi oleh orang-orang Yang ini Audrey Satu gampang stres Ya ada yang sehat Ada yang malah hampir Gak pernah sakit kelihatannya Yang fisik kita bilang Kamu kok gak pernah capek ya Terus fisiknya tuh selalu Dia hampir gak pernah cuti Dia enjoy pekerjaan sehari-hari Kalau Audrey lihat baik-baik Orang-orang yang fisik dan mentalnya itu lebih sehat dan kuat Itu adalah orang-orang yang tanggung jawabnya besar loh Dia ambil tanggung jawab Dan uniknya gitu loh Orang-orang yang udah dilihat gampang sakit Gampang stres Itu yang biasa nyalain orang loh Coba lihat baik-baik ini perbandingan di sekeliling kita Nah sebetulnya dengan belajar Belajar melihat dan mengamati saja Kita bisa banyak tarik pembelajaran dari situ gitu loh Bahwa orang-orang yang memang ambil tanggung jawab Itu memang secara fisik dan mental lebih strong Karena kita belajar Karena gini Kita belajar hadapi kesulitan dan pressure itu loh Kita belajar Bukan menghindari gitu loh Kita ambil Ambil stresnya itu loh Ambil stresnya Belajar Diserep tubuh kita lebih kuat Badan kita lebih kuat Mental kita lebih kuat Gitu loh Karena itu kan orang Ada orang-orang bijak juga bilang bahwa Kesulitan Ataupun masalah Itu yang membuat kita tambah kuat gitu loh Bukan menghindari gitu loh Bukan menghindari Gitu loh Audrey Oke Jadi ini Apa ya Tips untuk diri kita sendiri gitu Betul Tapi mungkin untuk Anda yang baru mendengarkan Terus tadi kepotong Aduh Penasaran sama tips 1, 2, atau 3 Nah mungkin kita recall lagi nih Pak Hing Apa-apa saja tips untuk menghadapi orang-orang yang sulit untuk mengaku salah Silahkan Nah buat smart listener Ini Kadang-kadang kita akan bertemu gitu loh Dan mungkin banyak bertemu dengan orang-orang yang memang tidak mau disalahkan Tidak mau mengaku salah Padahal kita tahu itu salahnya dia misalnya Nah ada beberapa tips Yang ini tipsnya kita ini kan adalah Supaya kita sendiri menghadapi mereka dengan lebih cerdas lah Ya tidak Tidak emosional gitu ya Lebih cerdas Yang pertama itu adalah Daripada kita sibuk Membahas kesimpulan siapa salah Tips yang pertama itu Pakai metamodel Itu klarifikasi aja Ya kejadian sebetulnya gimana ya Gitu loh Karena kadang-kadang secara tidak sadar Mereka menceritakan kejadian itu Dan sudah mengaku salah di dalam kejadian itu Jadi tanpa membuat kesimpulan saya salah Oh di bilang Iya pagi-pagi Saya Oh begini-gini Terus saya input Oh berarti kamu input Itu kan sudah berarti ada pengakuan salah Bahwa saya melakukan kesalahan ini Tetapi tidak dengan kalimat Saya bersalah Kan gitu loh Saya yang meng-input gitu loh Contoh doang Nah jadi yang pertama itu Klarifikasi aja Klarifikasi kejadiannya kayak gimana ya Gitu ya Nah sisanya itu adalah Bagaimana kita berbicara dengan mereka Ya kan gitu Tadi ada input yang bagus dari Audrey Adalah jaga wajah kita sendiri Gitu ya So tips saya nomor dua ini adalah Bagaimana kita pandai-pandai memilih konteks Dimana kita ngobrolin kesalahan orang Dan saran saya in private In private Karena manusia itu Walaupun setahu salah Tidak ingin terlihat salah Tidak ingin terdengar salah Apalagi sama orang-orang yang menurut dia Tidak pantas untuk mendengarkan itu So tips nomor dua ini Pilih-pilih tempat Terutama paling bagus Kalau ngobrolin kesalahan seseorang Itu in private In private gitu loh Jadi tidak di depan umum Nah terus Pada saat kita in private Apa sih yang kita obrolin Ini tips nomor tiga ini Daripada kita menuduh Tunjukkan bahwa kita berusaha memahami Kenapa dia tidak berani ngaku Jadi bukan soal Ngaku, ngaku, ngaku Bukan Tetapi adalah ngomong-ngomong Kok kamu defensif sekali ya Misalnya gitu loh Boleh saya tahu gak sih Kenapa sih kamu tidak mau mengaku gitu loh Padahal ini kamu tahu Kamu yang lakukan misalnya gitu Nah keluarlah cerita-cerita itu Jadi tips nomor tiga Daripada sibuk menuduh Menunjukkan kita memahami Berusaha memahami dia Dan ini mudah-mudahan merontokkan sikap defensifnya dia Nah tetapi Satu, dua, tiga Udah gak mempan Tips nomor empat ini Membantu Indifference aja sudah Kalau memang tidak merugikan secara apapun itu Hanya ego kita yang kita rasa koyak Sudah tips nomor empat Terserah kamu Netral aja Ini untuk kedamaian batin Kedamaian batin kita sendiri Netral aja Oh ini dunia ini bentuknya trapezium Oke Silahkan Oke 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 Air itu semua warna hitam Oke Terserah Nah ini indifference Itu adalah Kita menurunkan ego kita Untuk tidak harus mendengar Mereka ngaku salah Gak harus Gak harus Kita biarkan saja Yang penting kita sudah ngomong Kita sudah sampaikan pendapat kita Mereka tetap gak mau ngaku Kita tidak harus mendengar Di kepala Di telinga kita bahwa Saya salah Kita gak harus dengar itu Itu indifference Itu tips nomor empat Mudah-mudahan membantu smart listener Lebih waras lah Dan lebih cerdas Gak jadi bahan overthinking Setiap malam gitu ya Ketika ketemu dengan orang-orang yang seperti ini So Smart listeners Jadi boleh mungkin ya Sekalian untuk Mengingatkan teman-teman kita Yang sulit Gak harus salah Boleh juga di share Video ini Bisa copy linknya Di channel itu kami Di Radio Smart FM Dan boleh kirim ke grup kantor Grup keluarga Dan lain sebagainya Karena pastinya smart listeners Satu hal yang mungkin bisa Diambil juga gitu ya Bahwa Salah itu Perkara kita mengambil tanggung jawab Gitu ya Jangan lupa Untuk mengatakan kata Maaf Karena ini Sangat-sangat bisa mengubah Persepsi orang Akan kesalahan kita juga Gitu ya So Thank you Pahing Pakai Insight malam hari ini Semoga bisa menjadi inspirasi Juga untuk teman-teman Dan mohon maaf Apabila ada respon Yang belum sempat terbaca Smart listeners Tenang saja Kita ketemu minggu depan Dengan 4 tips Yang pastinya Lebih menarik lagi Yang bisa mendevelop kita Untuk menjadi manusia yang berkualitas Kami pamit Smart listeners Saya Audrey Juwana Saya Hing Ternutan Nikolai Mari bangun Indonesia Love each other Sampai jumpa Bye-bye Terima kasih Demikian Smart NLP Bersama tim NLP Indonesia Dan Hing Ternutan Nikolai License Master Trainer of NLP pertama Dan satu-satunya di Indonesia Sampai jumpa NLP for a better life NLP with NLP Indonesia NLP for a better life NLP is the key to free NLP Sampai jumpa